Ini juga pemeriksaan rutin di mana pasien datang pada 21 minggu, pasien teratur. Jadi kalau kita sebenarnya mau melakukan trimester kedua screening, ya antara 24 minggu, tapi kalau memang keambilan sudah 21 minggu ya kita tidak apa-apa, kita amati kembali semuanya, kembali total kita cek. Nah, jadi selalu kita mulai dengan melihat tulang hidungnya. Nah, ini tulang hidungnya terlihat dengan jelas. Jadi selalu untuk kita melakukan screening kondisi-kondisi seperti kondisi Down Syndrome. Perhatikan itu tulang hidungnya terlihat ya, jadi normal. Jadi, pahami dulu bahwa kita melakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi bayi itu sejak dari awal. Kuasai dulu pemeriksaan screening dengan benar, jadi jangan asal kita melakukan pemeriksaan genetik yang tidak jelas, tanpa kita bisa mengetahui bahwa kondisi bayinya normal atau ada kelainan. Ingat, sekali lagi pemeriksaan genetik itu dari lab murni hanya laborat tanpa melihat bayi itu ada kelainan atau tidak. Juga kondisinya bisa saja false positif atau false negatif, makanya hati-hati. Kuasai pemeriksaan screening, pemeriksaan rutin dilakukan dengan benar pada minggu yang tepat, sesuai dengan keahlian dan kompetensi dari yang melakukan pemeriksaan. Nah, kita amati lagi kondisi bayi, ini baru 21 minggu, jadi ya sebenarnya bulan depan lah baru tepat untuk screening trimester kedua, tapi tidak apa-apa, kita maju saja. Perhatikan mata, ini lensa matanya, sudut mata tadi normal. Hidung kita sudah lihat, bibir normal. Mata, lensa mata juga normal. Ya, ini bagian mata dan bola mata semuanya bagus. Kita ke jantung, kita lihat kembali seperti yang selalu kita jelaskan. Jantung terdiri dari empat ruang, yaitu dua serambi dan dua bilik. Lalu sempatkan melihat aliran darahnya. Ini aliran darah yang masuk dan keluar dari rongga jantung bayi. Jadi, empat ruang itu umum bisa kita lihat dengan jelas kok. Jadi, dua serambi dan dua bilik. Ini aliran darah dari bayinya, pembuluh darah besar, semuanya normal. Kemudian, ini kita melihat kembali lambung. Jadi, lambung yang terisi menandakan bayi sudah bisa mencerna. Jadi, proses menelannya bagus. Lalu, kita cari kandung kencing. Nah, ini kandung kencingnya. Jadi, bayi sudah bisa berkemih menandakan bahwa fungsi ginjalnya bagus. Nah, ini lambung sudah terlihat dengan jelas. Di sekeliling bayi adalah air ketuban. Jumlahnya cukup. Jadi, bayi mau berenang dengan nyaman, bisa. Posisi bayi tidak usah ditanya dulu. Posisi bayi itu masih bisa berubah kemana-mana saja. Mau posisinya sungsang, melintang, atau kepala, bebas. Nanti bayi baru akan terfiksir, terfiksasi. Jadi, sudah tidak berpindah lagi sekitar minggu 34. Jadi, kalau sekarang baru 21 minggu ditanya posisinya, sebenarnya untuk apa? Nah, ini yang kita namakan pembudara pada area liver. Untuk melihat liver dan organ sekitarnya. Ini kita sekarang mengarah ke kelamin bayi. Ya, bayinya perempuan. Ya, sudah terlihat dengan jelas kelamin bayinya. Nah, ini kelamin bayinya anak-anak perempuan. Bayinya perempuan tidak ada kelainan. Kelaminnya bagus, semuanya normal. Jadi, kita harus bisa melihat dulu jelas kelamin baru kita ngomong. Jangan, ya kalau memang belum terlihat ya, katakan saja belum terlihat. Tapi, kalau memang tidak jelas hati-hati pemikiran kita. Kelainan 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 itu banyak. Jadi, harus benar-benar kita amati sejelasnya. Ini bayinya bayinya, bayi perempuan. Nah, lalu kita lanjut lagi untuk melihat kondisi-kondisi lain. Nah, ini kaki yang kita amati sekarang. Postur kakinya. Jadi, sekali lagi ini ketubannya bagus. Yang hitam itu air ketuban semuanya. Jadi, bayi bisa bergerak dengan sangat bebas. Karena jumlah ketuban yang cukup. Nah, ini kakinya bayi ya. Jadi, kita lihat. Bentuk kaki normal, lurus, tidak ada yang bengkok. Ya, perhatikan struktur. Jadi, yang penting kita bisa melihat struktur tangan, jari kaki ya normal. Sepintas kita lihat. Tidak ada kelainan. Nah, ini perhatikan kaki sudah terasa gerakannya oleh si ibu. 21 minggu umumnya sudah terasa dengan kuat. Ini yang saya cari lubang anusnya. Nah, ini anusnya bayi normal. Itu lubang anus. Jadi, karena banyak kasus atresiaan ini bayi yang tanpa anus, tanpa lubang dubur. Jadi, kita harus selalu lihat. Jadi, ingat bahwa USG itu bukan hanya mencari kelamin dan wajah. Apalagi menyatakan USG tidak bisa melihat kelainan-kelainan yang seharusnya bisa. Jadi, bukan menjadi catatan kecil-kecil USG hanya melihat kelamin bayi dan wajah. Pakailah USG dengan kompetensi yang benar. Kalau memang tidak bisa melihat, ya rujuklah untuk kita. Pemeriksaan lengkap gitu. Sekali lagi, pemeriksaan harus disertai dengan kompetensi. Dan USG bukan untuk main-main. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang sangat serius dan harus bertanggung jawab. Jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang lebih kesannya kok seperti menghibur, bergurau, berguyon ya. Ini semuanya adalah alat diagnostik yang harus kita pakai dengan penuh tanggung jawab. Tentunya kita tidak akan main-main kalau kita memakai alat ronsen atau MRI kan apabila kita melakukan pemeriksaan tersebut. Sama seperti USG saat kita melihat bayi, kuasailah pemeriksaan itu dengan baik. Screening dengan baik sekali lagi, USG bukan untuk main-main. USG harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melakukan pemeriksaan itu sampai bisa mendiagnosa kondisi bayi sedetil mungkin. Dan juga bukan USG hanya melihat wajah atau kelamin, tapi melihat semua kondisi bayi. Nah ini tali pusat, kita melihat apakah ada simpul aliran darah yang mengalir dari ibu ke bayi. Nah ini aliran darah pada tali pusat. Bagus. Kita cari, karena bayi bergoyang terus dia mainkan sendiri tali pusatnya. Nah ini aliran darah dari umbilical cord atau tali pusat. Aliran darahnya bagus ya, perkembangannya artinya baik. Jadi ini adalah pemeriksaan pada trimester kedua, 21 minggu. Pada pemeriksaan rutin saja. Makanya kita ngukur biometrinya kembali. Kalau untuk pemeriksaan screening lengkap seharusnya sekitar 25 minggu, 24 minggu lah. Ini kita geser lebih awal tidak apa-apa, karena pasien kebetulan melakukan pemeriksaan rutin, 21 minggu ya kita cek kembali keseluruhan. Jadi biasakan kita melakukan pemeriksaan lengkap, penuh tanggung jawab, dan bukan untuk bergurau atau guyonan. Sekali lagi alat USG ini dipakai untuk mendiagnosa kelainan. Bayangkan apabila kita menemukan kelainan sementara kita berguyon-guyon sebelumnya, selalu kita harus memikirkan hal tersebut.